18 Amalan Tahun Baru Islam Yang Istimewa 1 Muharam merupakan bulan pertama dalam kalender hijriah yang mana merupakan Tahun Baru Islam. Biasanya masyarakat di daerah Jawa menyebut Bulan Muharam sebagai Bulan Suro. Tentunya, Tahun Baru Islam atau Bulan Muharam memiliki banyak sekali keutamaan bagi umat muslim. Diriwayatkan dari Abu Bakrah Radiyallahu Anhu, bahwasannya Nabi Muhammad S.A.W. bersabda, setahun terdiri dari 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram 3 berurutan, yaitu Zul Ka'dah, Zul Hijah dan Al-Muharam, serta Rajab Mudar yang terletak antara Jumada dan Syakban, Hadis Al-Bukhuri dan Muslim. Dalam bahasa Arab, Muharam berarti haram. Maksudnya, pada bulan tersebut, umat Islam dilarang melakukan peperangan atau hal-hal yang bersifat dosa. Sebab bulan Muharam baru Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. dan para sahabatnya. 1. Menghindari perbuatan maksiat, sebagaimana yang dijelaskan di atas pembukaan bahwa pada bulan Muharam, umat muslim dilarang melakukan perbuatan perbuatan yang berunsur dosa. Maka itu, alangkah baiknya jika kita mampu menghindari hal-hal maksiat baik di bulan Muharam ataupun bulan-bulan lainnya. Kota Dah Rahimahullah menjelaskan bahwa, sesungguhnya kezaliman pada bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan di luar bulan-bulan haram tersebut. Meskipun kezaliman pada setiap kondisi adalah perkara yang besar, akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan sebagian dari perkara menjadi agung sesuai dengan kehendaknya. 2. Melakukan puasa Puasa juga menjadi bagian dari amalan bulan Muharam. Puasa di bulan Muharam telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan puasa tersebut merupakan sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah RA, Anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharam. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis Muslim 3. Puasa Ashuroh Dari Ibnu Abbas RA, Anhu, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW begitu menjaga keutamaan satu hari di atas hari-hari lainnya, melebihi hari ini, yaitu hari Ashuroh, dan bulan yang ini, yaitu bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim Diriwayatkan dari Abu Musa al-Assyari RA, beliau mengatakan, Nabi SAW ditanya tentang puasa Ashuroh, kemudian beliau menjawab, puasa Ashuroh menjadi penegus di osa setahun yang telah lewat hadis. Muslim Dari Ibnu Abbas RA, beliau mengatakan, ketika Nabi SAW sampai di Madinah, sementara orang-orang Yahudi berpuasa Ashuroh, mereka mengatakan ini adalah hari di mana Musa menang melawan Firauh. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, kalian lebih berhak terhadap Musa daripada mereka orang Yahudi, karena itu berpuasalah, hadis Bukhari 4. Puasa 9 Muharram Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas RA, bahwasannya dia berkata, ketika Rasulullah SAW ketika berpuasa di hari Ashura, dan memerintahkan perintah sunnah manusia untuk berpuasa, para sahabat pun berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagumkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW pun berkata, apabila datang tahun depan Insya Allah kami akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram Berkata Abdullah bin Abbas, belum sempat tahun depan tersebut datang, ternyata Rasulullah SAW telah wafat, hadis Muslim 5. Puasa di sebelas Muharram Sebagian ulama ada yang menyarankan untuk mengerjakan puasa sunnah pada tanggal 11 Muharram Puasalah hari Ashura, dan jangan sama dengan model orang Yahudi Puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, hadis Ahmad al-Bazar 6. Menghindari perbuatan Zalim Manusia dilarang untuk melakukan perbuatan Zalim, baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri Dan Zalim ini sebaiknya juga dihindari di bulan Muharram atau bulan-bulan lain Sebab orang-orang yang gemar berbuat Zalim kelak akan disiksa di kubur orang-orang Zalim Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat Zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran Mereka itu mendapat siksa yang pedih Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang muli Surah Ash Surah ayat 39 7. Meningkatkan amalan solih Meningkatkan amalan solih di bulan Muharram merupakan perbuatan yang terpuji dan mulia di sisi Allah Namun sebaiknya, amalan solih dilakukan sepanjang tahun selama masih hidup untuk bekal sesudah menunggal Ada banyak jenis amalan solih, misalnya bersedekah, sholat sunnah, menolong sesama muslim dan sebagainya 8. Memperbanyak taubat Amalan tahun baru Islam yang selanjutnya adalah bertaubat Memang tidak ada hadis khusus yang membahas taubat di bulan Muharram secara spesifik Namun di bulan suci tersebut kita dianjurkan meningkatkan amalan solih Dan bertaubat termasuk dalam salah satu mal soleh yang disukai Allah ta'ala dan dapat mensucikan diri Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri Surah Al-Baqarah ayat 222 9. Bersedekah Terdapat beberapa hadis lemah daif yang menutamakan bersedekah di bulan Muharram Yang mana disebutkan bahwa pahalanya sama dengan bersedekah selama satu tahun Namun demikian, hadis tersebut tidak memiliki kekuatan Terlepas dari itu, sebaiknya kita tetap menjaga sedekah apapun bulan dan tahunnya 10. Menyantuni anak yatim Menyantuni anak yatim adalah salah satu amalan yang memiliki pahala besar di sisi Allah ta'ala Selain itu, memberikan bantuan terhadap anak yatim juga mendatangkan banyak keutamaan Di antaranya mendekatkan diri dengan Rasul, membuka pintu surga, mempermudah datangnya rezeki dan bisa melunakan hati yang keras Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya, di surga seperti ini Kemudian beliau SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau SAW, serta agak merenggangkan keduanya Hadi, Bukhari Barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua yang muslim, dalam makan dan minumnya, sehingga mencukupinya maka ia pasti masuk surga Hadis, Albani 11. Menambah perbelanjaan pada keluarga Menurut beberapa ulama, seperti Ibnu Nasirudi Al-Hafiz Ibnu Hajar, Zainuddin Al-Iraqi mengatakan bahwa pada bulan Muharam khususnya di hari Ashuroh, disarankan untuk menambah perbelanjaan pada keluarga Maksudnya memenuhi segala kebutuhan rumah tangga secara lebih dari biasa ya, namun tidak terlalu berlebihan Hal ini dapat melapangkan rezeki selama satu tahun berikutnya Namun demikian pendapat atau hadis tersebut dianggap lemah oleh mayoritas ulama 12. Menyambung silaturahmi Beberapa ulama juga menyarankan untuk meningkatkan silaturahmi di bulan Muharam atau tahun baru Islam Meski demikian tidak ada hadis sahih yang membahas hal ini Tentu saja silaturahmi bukanlah perbuatan yang buruk Melainkan justru sesuatu yang terpuji dan baik dalam agama Silaturahmi hendaknya dilakukan terus selama masih hidup tanpa harus menunggu bulan Muharam ataupun hari raya 13. Menjenguk orang sakit Sebagian ulama berpendapat bahwa menjenguk orang sakit di bulan Muharam maka pahalanya sama dengan menjenguk semua umat di bumi Tapi demikian, tidak ada hadis sahih yang membahasannya 14. Memperbanyak zikir Meningkatkan catatan pahala, mendamaikan hati serta mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala 15. Memperbanyak solawat Terbatas pada bulan Muharam saja Memperbanyak solawat secara rutin dapat membantu kita untuk memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat kelam 16. Membaca doa awal tahun Sebagian ulama juga menganjurkan untuk membaca doa pada awal tahun Hijriah, yakni di tanggal 1 Muharam Bunyi bacaan doa tersebut yaitu Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya Ya Allah engkau lah yang abadi, dahulu, lagi awal Dan hanya kepada anugerahmu yang agung dan kedermawananmu tempat bergantung Dan ini tahun baru benar-benar telah datang Kami memohon kepadamu perlindungan dalam tahun ini dari kodaan, setan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan Agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada muwahizat yang memiliki keagungan dan kemuliaan Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, Nabi yang umi dan keatas para keluarga dan sahabatnya 17. Membaca doa akhir tahun Selain doa di awal tahun, ada juga doa akhir tahun yang dianjurkan oleh sebagian ulama Doa ini disarankan dibaca tiga kali saat akhir sore, mendekati maghrib Dini bacaan doa tersebut yaitu Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyang Semoga rahmat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau Ya Allah ya Tuhanku, apa yang aku perbuat sepanjang tahun ini berupa perbuatan-perbuatan yang engau larang aku melakukannya Sedang aku belum bertobat daripadanya, dan engkau pun telah menyayangiku setelah engkau pun kuasa untuk menyiksaku Kemudian engkau menyeruku untuk bertobat daripadanya Aku bermaksiat kepadamu, maka ampunilah aku kerjakan di tahun ini adalah berupa perbuatan yang engkau ridhoi dan engkau janjikan pahala atasnya Dan aku memohon kepadamu wahai Tuhanku, wahai zat yang maha mulia, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan agar engkau terima amalku ini, wahai zat yang maha mulia Semoga rahmat dan salam Allah tetap tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau 18. Berbuat baik kepada sesama manusia Melakukan perbuatan baik kepada manusia merupakan ahlak terpuji Di bulan Muharam kita disarankan menambah amalan ibadah Nah, salah satunya yang bisa dilakukan adalah berbuat baik pada orang lain Perbuatan ini wajib bagi kita dan tidak boleh hanya dilakukan saat bulan Muharam saja Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentunya kita harus mematuhi ajaran beliau yang berasal dari Allah Ta'ala tanpa mengurangi ataupun melebihkan Sebab melakukan sesuatu secara berlebih-lebihan, menambah hal-hal yang telah diajarkan oleh Rasul, sama saja dengan Bita Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meriwayatkan dariku sepotong hadit sedangkan dia tahu bahwa hadit itu palsu, maka dia adalah salah seorang pembohong Hadis Muslim Demikian penjelasan mengenai amalan Tahun Baru Islam Semoga bermanfaat dan dapat membantu